Halo, jadi hari ini aku mau sharing, ini adalah slide yang kemarin aku sempat presentasikan di acara Ngobrol Publik Semua Murid Semua Guru. Cuma memang kemarin nggak banyak yang dibahas, tapi sekarang aku pengen sedikit lebih memperdalam lagi ya hal-hal yang kemarin sebenarnya pengen aku sampein, tapi waktunya nggak cukup. Jadi di sesi Ngobrol Publik Semua Murid Semua Guru kemarin, aku ngebahas tentang game dan parenting. Ini mungkin sekilas tentang gamenya Arsakids ya, ada belajar bersama Pipo yang isinya minigame-minigame tentang alfabet, tentang bentuk, mengenal binatang, kemudian ini ada game dari Arsakids juga judulnya Pipo Brain Training. Ini fokusnya untuk pengembangan kemampuan kognitif pada anak. Nah, jadi aku pengen cerita tentang topik bermain. Bermain itu kalau buat anak-anak merupakan bahasa yang sangat natural ya buat mereka sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat mereka bahagia, merasakan excitement, terus momen juga untuk bonding gitu kan. Nah, bermain ini sebenarnya banyak banget efek yang bermanfaatnya. Nah, contohnya dalam bermain bisa aja kita melatih kemampuan kognitif mereka, mereka berpikir, mereka berkomunikasi. Kemudian dengan bermain bisa juga melatih motorik, entah itu motorik halus atau motorik kasar ya, di mana banyak kegiatan dari bermain itu menstimulasi kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian juga bermain itu juga mampu melatih emosi. Nah, ini yang paling penting itu tadi tuh aku sempat mention ya, bermain itu adalah momen yang, apa ya, momen komunikasi atau media yang paling romantis untuk bisa bonding antara anak dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya memang penting banget bagi orang tua untuk ngajak anak itu bermain. Dan bermain ini konteksnya luas ya, bisa bermain apa aja, berbagai medium ya, entah itu medium fisik, mediumnya bermain sambil membaca buku, bermain sambil olahraga, bermain macem-macem lah gitu kan. Nah, kalau kita ngomong video games, itu basically adalah hanya satu dari bentuk medium, dari bermain, yaitu dalam medium digital. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya hanya di mediumnya aja nih, yang mana setiap medium itu emang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal, kalau di medium digital, kelebihannya adalah kontennya lebih mudah diakses. Jadi, untuk mendapatkan materi pelajaran tentang tata surya, tentang sejarah, tentang biologi, tentang fisika, itu ya, itu mudah sekali didapatkan secara digital. Lalu, praktis. Karena kalau misalnya kita pengen menyimpan materi pembelajaran untuk bermain gitu ya, misalnya yang banyak, kalau kita ngomong board game itu butuh ditumpuk, bertumpuk-tumpuk board game-nya, kalau misalkan kita ngomong bermain dengan medium olahraga, butuh ruangan yang mungkin cukup besar untuk berolahraga, itu ya. Kalau dengan digital itu praktis hanya dengan satu layar kecil aja, sudah bisa bermain di situ. Kemudian, kelebihannya lagi adalah interaktif. Jadi, bermain dengan video game, itu ada feedback yang diberikan juga kepada anak. Jadi, ketika anak melakukan sebuah aksi, ada reaksi yang dikembalikan sehingga nanti di situ bisa terjadi berbagai macam hal ya, yang merespon stimulasi entah itu kognitif mereka, emosi mereka, dan lain sebagainya. Tapi memang digitalnya juga punya keterbatasan. Seperti misalnya sensor yang bisa distimulasi tentu terbatas, karena interaksinya hanya menggunakan jari ya. Jadi, emang biasanya hanya mata, jari, mungkin sedikit bahasa gitu ya. Tapi kalau kita ngomong bagian tubuh lainnya, itu mungkin tidak bisa terstimulasi. Kemudian, ini yang mungkin paling menjadi tantangan saat ini bagi para orang tua adalah literasi digital. Jadi, memang kalau kita ngomong ya, kalau misalnya kita konteksnya bermain di luar rumah gitu ya, misalkan main tarik tambang, atau main gobak sodor, dan lain sebagainya gitu ya, sudah ada secara kulturalnya literasi yang kita ketahui tentang bermain. Contoh misalnya, kalau sudah maghrib gitu ya, nggak boleh lagi main di luar, masuk ke dalam rumah, dan lain sebagainya gitu kan. Cuma kalau ada tentang literasi digital, bagaimana memperkenalkan konten digital, terutama permainan kepada anak ini, memang masih hal yang baru nih buat para orang tua. Karena waktu kita kecil, ketika menjadi anak-anak, itu belum diajarin tuh sama orang tua kita, bagaimana sih literasi digital yang baik, bagaimana mengenalkan konten digital kepada anak. Nah, ini adalah contohnya beberapa poin singkat aja terkait literasi digital yang bisa kita coba gali lebih dalam ya. Misalnya, kita harus menjadi contoh nih dalam menggunakan dan memperkenalkan gadgetnya gitu ya. Misalnya, ketika bermain dengan anak, ya sudah, kita memang fokus melepas gadget kita dan bermain dengan full. Karena kalau misalkan kita melihat atensi kita tidak pernah bisa diberikan secara full, dan selalu terbagi dengan gadget kita untuk bermain game digital, tentu akan memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak, sehingga nanti akan ditirukan. Lalu, juga bisa mengenalkan mulai dari fungsi utama, yaitu bukan fungsi permainannya, gadgetnya itu. Tapi sebagai, kalau misalkan kita konteksnya handphone ya, handphone kan fungsi utamanya komunikasi. Jadi, sebisa mungkin semenjak dini dikenalkan bahwasannya handphone itu adalah alat untuk komunikasi instead of alat untuk bermain. Kemudian yang paling penting juga, ketika bermain kita harus juga menemani anak. Jadi, kita harus menemani proses anak berkenalan dengan gadget, berkenalan dengan game. Kita harus terus turut terlibat mendampingi, memberikan konteks, mengasih tahu apa ya, batasan-batasan, aturan-aturannya kepada anak kita. Jangan yang sudah kita downloadin game, kayaknya game lucu dikasih terus kita tinggal gitu ya. Jadi, jangan seperti itu. Kemudian juga, dari awal sekali, itu harus sudah ada aturan. Bahwasannya, misalnya, handphone ini adalah punya papa atau punya mama. Kamu hanya pinjam ya, jadi kalau misalkan nanti papa mau meminta, kamu harus kembalikan. Jadi, sebisa mungkin jangan yang dijadikan hak milik gitu. Atau misalkan waktunya, kapan waktu diperbolehkan bermain, kapan tidak boleh, itu juga harus dibuat. Nah, ini ada guideline yang bisa dipakai dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika terkait durasi penggunaan layar terkait dengan usianya. Dan ini beberapa tahun sekali selalu diupdate ya, melihat perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi gitu ya. Contohnya kayak dulu, anak 18 bulan kebawah itu awalnya nggak boleh sama sekali terpapar dengan layar. Tapi direvisi, kecuali untuk video chat dengan keluarga atau teman. Karena dilihat lebih banyak efek positifnya. Terutama kalau misalnya anak yang misalkan ibunya atau bapaknya harus kerjanya jauh, pulangnya jarang. Itu better komunikasi dengan handphone juga. Itu ada aturan juga untuk 18 bulan sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Nah, ini yang juga nggak kalah penting. Ini salah satu bagian dari literasi digital yang mungkin akan coba aku share adalah memilihkan game buat anak. Ini mungkin praktikal tips aja, bahwasannya ketika kita milihkan game, itu kita harus perhatikan kriteria usia permainan. Jadi kalau misalkan teman-teman download game dari Apple Store atau Google Play, itu ada kategori game based on usia. Ada yang 5+, ada yang, eh sorry, di bawah 5 tahun, ada yang 6 sampai berapa tahun, aku lupa ada segmen-segmennya. Tapi itu harus diperhatikan, karena emang gamenya didesain untuk anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kemudian, sebagai orang tua, ini kita wajib screening dulu nih gamenya. Kalau kita mau download game buat anak, sebelum anak itu main, kita dulu nih yang mainin. Atau nggak, maininnya barengan. Jadi kita mainin sambil anaknya ngeliatin. Atau sebaliknya, anaknya mainin sambil kita ngeliatin. Fitur-fitur di dalamnya aman nggak ya untuk anak mainkan. Kemudian ini mungkin, kalau misalkan mencari game edukatif ya. Sebenarnya game edukatif itu nggak harus melulu tentang materi sekolah kok. Nggak harus melulu tentang kognitif. Banyak game-game lain yang bisa melatih. Kreativitas, bisa melatih. Banyaklah komponen yang bisa dilatih, walaupun judulnya bukan game edukasi. Asalkan tadi itu, orang tuanya sudah skirin lebih dulu, dan bisa memandu proses anak bermain game. Kemudian ketika nanti memilih game, sebisa mungkin cari yang berbayar, daripadanya menggunakan iklan. Karena iklan yang dimunculkan di depan layar itu, yang dilihat sama anak kita itu, itu kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar. Bisa jadi yang keluar adalah hal yang bertentangan dengan aturan yang ada di dalam keluarga kita. Terakhir, sorry ini masih ada satu lagi ya. Biarkan anak memilih sendiri permainannya. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi kita sebagai orang tua memberikan list misalkan ini adalah kategori game yang boleh kamu download, silahkan kamu pilih mau pilih game yang mana. Karena ini juga menjadi salah satu cara agar anak merasa dihargai. Nah, jadi memang peran filtering orang tua itu sangat penting. Nah, yang terakhir ini mungkin tambahan ya. Cari yang kalau bisa ada fitur, report, dan kontrolnya. Sehingga orang tua juga bisa tahu bagaimana behavior anak itu bermain, dan konten-konten apa aja di dalam game itu yang pengen disajikan buat anaknya. Nah, mungkin sebagai penutup, aku pengen sharing sebuah video terkait dengan, ini pengalaman pribadi aja ya. bagaimana kalau aku sama anak aku kita main bareng di medium game digital. satu, dua, tiga, iya. Satu, dua, tiga, iya. Satu, dua, tiga, iya. Satu, dua, tiga, iya. Berlanya mau warna apa? Kita warnanya gajah kok. Terusnya dimana disitu? Saya paling di bintang-bintang. Nampak sama, Jika matahari terbenar, maka langit menjadiM Sandoima Wow Jika matahari terbenar, Maka langit menjadi Jeng Y ש ש ש ש ש ש ש ש ש ש�도 amer戒다고. papa dan mama sedang di bandara aku nyari koperku nih, koperku gimana ya? kopermu di sini wajah jadi tukang donat kita berhenti, kita bisa diangkat saja coba, tarik, tarik diangkatnya ya betul, nah gitu terus sepulang da itu matahari tahu betul itu tadi contoh aja ya Bagaimana proses bermain dengan anak itu ya sebisa mungkin kita sebagai orang tua terlibat di sampingnya mendampingi sampai nanti usia dimana anak itu sudah mampu untuk dilepas bermain mandiri nah ini buat penutup ini yang penting banget buat para orang tua untuk dipahami bahwasannya video game bukan pengganti interaksi anak dengan orang tua nah ini kadang-kadang suka mikir kok anakku kecanduan game gitu ya disuruh berhenti gak mau gitu kan itu mungkin kita sebagai orang tua bisa introspeksi gitu kan Bagaimana sih cara kita memberikan game kepada anak kita apakah kita menjadikan game sebagai alat instan untuk bikin anak angteng misalnya lagi nangis apa udah dikasih game biar diem kita lagi capek pengen meetime udah dikasih game biar diem jadi atau kita selalu hadir nih seutuhnya buat anak karena kalau misalnya orang tua itu hadir seutuhnya buat anak yakin deh gak mungkin anak itu akan milih bermain game dibandingkan bermain dengan orang tuanya jadi buat para orang tua pastikan untuk tetap hadir menemani proses anak bermain karena itu adalah momen paling romantis untuk bonding dengan anak paling itu sharing yang kemarin sempat aku sampaikan juga di sharing session semua murid semua guru semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekan sehingga banyak orang tua di sana yang bisa memberikan efek positif dari bermain menggunakan medium digital Terima kasih terima kasih terima kasih